teman-teman di bloggers dimanapun anda berada saya biasanya diskusi sama orang yang tua-tua, manula, besar-besar sekarang studio kita ini kedatangan seorang pelajar dari Yogyakarta saya mau ngobrol, saya pengen tau sebetulnya jumlah pelajar itu seperti apa dan bagaimana mereka menanggapi berbagai hal terkait dengan pendidikan jadi nanti kita tanyakan, saya mau tanya dulu bahwa siapa dulu? nama ini siapa ya? perkenalkan, nama saya Andri Velasirama dari kelas 7 SMP ok, panggilannya? Frehley oh Frehley ya? kelas 7 ya? iya kelas 7 berarti sekarang generasi berapa ya? kalau itu jodohan baby boomers, gelasi Y, gelasi Z, wah ini sudah generasi di atas-atas Frehley, aku mau nanya nih sekarang itu kan sebuah orang dari kecil, dewasa, remaja, dewasa, tua itu semua pegang HP, Freh? iya, betul kan? kamu punya HP kan? nah, aku tanya tuh, Frehley kenapa ya? apa sih? menurut kamu kalau orang pegang HP itu lebih banyak gunanya untuk apa, Freh? iya, untuk berkomunikasi sama kalau pelajar itu lebih kayak buat belajar terus ngerjain tugas, ngerjain ulangan karena kan sekarang kita udah ada di era digital jadi, eranya sekarang lebih maju semua itu pake HP, pake Instagram digital Freh, itu ya, orang pegang HP misalnya kamu pegang HP, tiba-tiba ada yang ada yang membuli gitu loh, Freh kan ada tuh yang membuli, kemudian ada yang mencacimaki ya pas dalam waktu nggak seneng kalau menurut kamu etikanya dengan HP itu gimana, Freh? ya harusnya, mereka tidak menggunakan HP ya karena HP ini harusnya digunakan dengan baik jadi, kita harusnya nggak boleh kayak menutup-nutup yang kayak gitu menurutnya yang sopan ada sopan gitu ya, ada aturannya ya? tapi, kalau ada anak-anak sekolah itu yang adanya-adanya suka, apa? bahasa-bahasa itu kan membuli ya mata-kata yang temannya bahwa segala macam itu itu, kalau menurut kamu, apa yang harus dilakukan itu, oleh sekolah ya harusnya diberi pelajaran ya untuk melakukan pelajaran setahun, kalau itu nggak boleh jadi ada semacam edukasi gitu ya ya, semacam edukasi kepada semua gitu, supaya jangan menyalahgunakan HP untuk hal-hal yang tapi, punya pengalaman nggak di sekolah? ada yang menggunakan HP untuk membuli temannya? ya mungkin ada ya, tapi kan nggak tahu ya tapi kalau jenimu, nggak oh dulu nggak ya teman-teman sekalian pelajar kebetulan Mbak Feli ini, apa sedang melakukan peningkatan pengetahuan di SSCI bimbel SSCI nah, sekarang kembali ke soal HP ini kan ini loh, ada yang namanya Medsos kamu punya Medsos nggak? punya WA wah, punya Facebook enggak, tapi ada ya Medsos itu kadang-kadang sering digunakan untuk apa ya melakukan hal-hal yang ya untuk apa aja ya tapi biasanya untuk hal-hal yang kadang-kadang kita menerima apa, menerima pesan gitu menerima apa gitu kalau menurut kamu ketika kamu menerima pesan dari Medsos itu, menurut kamu misalnya misalnya pesan ini dari Medsos eh, kita kumpul ya di sana yuk kita serang apa, boleh kayak gitu mah upload itu gimana kalau ada Medsos itu ya kita nggak usah ngelakuin mas nggak tahu itu buruk ya jangan dilakukan kalau kamu menerima sesuatu informasi yang buruk di HP ya nggak usah ditanggupin sih ya dihapus aja dihapus gitu ya atau kalau misalnya perlu dikonsultasikan nggak sama guru atau orang tua ya dikonsultasikan dikonsultasikan jadi apabila kamu menerima sesuatu yang buruk itu gimana di HP kamu segera kamu ya tuh ini bagus nih oh enggak nih eh, tapi ada hal baik nggak ya yang kamu terima dari Medsos-Medsos itu ya banyak ya tentunya hal baik dan hal buruknya hal baiknya kita jadi cepat tahu berita-berita di luar sana kalau berita-berita apa yang kamu sukain seputar apa tentang apa ya tentang gosip-gosip artis enggak dong biasanya kan artis korea ya enggak 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 artis artis gitu misalnya apa ya rukat itu kamu dengerin maksudnya iya enggak dengerin ya kalau musik kamu suka apa musik ya suka yang kayak lagu barat indonesia suka kalau lagu indonesia apa indonesia apa ya balangku 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 kita kembali ke masa lalu eh aku mau nanya nih apa fel iya kalau gini loh ini kan di Yogyakarta iya kalau menurut pendapat kamu Yogyakarta itu gimana iya Yogyakarta adalah kota yang muam ya sekota pelajar terus kalau menurut kamu sebagai kota pelajar itu kenapa kamu suka Yogyakarta sebagai kota pelajar apa pendapatnya iya kayak nyaman aja sih di Yogyakarta oh gitu ya nyaman ya nyaman dan aman iya kalau lingkungannya iya asli adung teman-teman saya mau ditapet tatapannya mbak felin eh ini kan dalam berapa itu kan sampah ini banyak juga di mana-mana iya kalau menurutnya itu gimana tuh kok ada sampah-sampah itu dimana anggapanku lah komentar lah ya terus ini harusnya diolah ya sampah-sampahnya oh ini lagi diolah lagi di sekolah di sekolah di sekolah di sekolah di berikan pengetahuan dengan teman-teman murid-murid itu kita harus membuang sampah di abc gitu iya ada ada ya oke terus kalau terakhir nih terakhir nih Yogyakarta itu kan belum lama ini juga apa tidak ada 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 ini atau tawuran antar pelajar tawuran dari geng-geng pelajar aku inginkan komentar kamu deh soal itu gimana oke teman-teman ini murni loh jawabannya seorang siswi kelas 7 di sebuah SMP yang ada di Yogyakarta kebetulan Mbak Feli ini sedang oh satu lagi oke kamu kan sekarang lagi biber ingin belajar ya iya kenapa sih kamu harus biber iya karena aku ingin meningkatkan kualitas belajar aku aku ingin menanggap pengetahuan aku ingin biar aku tuh lebih apa ya lebih paham berima kasih di sekolah jadi ada penuh ada peningkatan itu iya emang kucitanya menjadi apa mau jadi apa ya di duaman waduh duaman teman-teman saya tuh dulu cita-citanya sampai sekarang tuh belum sampai sekarang masih gak pernah bisa kecapai saya tuh pengen jadi penyanyi cilik gitu wah udah kelewat baik terima kasih teman-teman di Blokers sudah bersama ini Mbak Feli itu gaya salam gaya salam oke